Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam Welcome back to my youtube channel Teman-teman saya sekarang berada di satu bangunan yang bersejarah Bangunan tua peninggalan Hindia Belanda Dimana ini adalah bangunan yang pertama kali dibangun untuk melayani masyarakat Khususnya masyarakat yang ingin menggunakan transportasi kereta Dan ini adalah bangunan yang bersejarah yang dijadikan cagar budaya teman-teman Ini menarik sekali Mau tau saya ada dimana? Ya kita sudah ada di stasiun Tanjung Priuk Ini adalah stasiun yang paling ujung di Jakarta, di Jakarta Utara tepatnya Yang melayani KRL juga Teman-teman bisa explore kegiatan travelingnya langsung ke stasiun Tanjung Priuk Dan tidak perlu mengeluarkan kocek yang tebal, murah meriah Hanya menggunakan KRL, kereta komuter Mau tau bagaimana berdirinya stasiun ini? Kita lihat, kita room tour, kita explore stasiun Tanjung Priuk ini Ada apa saja yang ada di stasiun Tanjung Priuk ini Namun sebelum kita explore, kita harus mengenakan masker Prokes tetap dijaga ya Oke, ikuti terus ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman saya sudah berada di stasiun Tanjung Priuk Ini adalah stasiun yang pertama kali dibangun pada zaman Hindia Belanda Yang memang melayani pertama kali kereta listrik Pada tahun 1914 Pada tahun 1914, stasiun ini dibangun dan diresmikan pada tahun 1925 Kita bisa lihat nanti masyarakat Jabodetabek khususnya wilayah di Tanjung Priuk ini juga bisa menikmati pelayanan KRL Kereta komuter Dan juga selain kereta komuter Stasiun Tanjung Priuk ini juga melayani untuk angkutan barang teman-teman Karena Tanjung Priuk berdekatan dengan pelabuhan tentunya untuk distribusi barang-barang dari kota menuju ke pelabuhan Pada saat zaman Hindia Belanda Fungsi stasiun ini sangat berguna sekali untuk distribusi barang-barang yang diangkut oleh Hindia Belanda oleh VOC Menarik sekali Dan bangunannya ini tetap benar-benar tidak merubah bentuk aslinya Maka bangunan ini dijadikan cagar budaya oleh pemerintah pada tahun 2010 Dulu stasiun ini namanya adalah Stats Sport Wagen Jadi ini an ex-stasiun Stats Sport Wagen waktu zaman Hindia Belanda Nah sekarang seiringnya bergantinya waktu Nama ini nama wilayah benar-benar menempel di stasiun ini Yaitu stasiun Tanjung Priuk Menarik sekali ini Ini kita bisa explore apa saja ya Nanti mungkin juga saya akan coba tanya-tanya kepada petugas yang ada di stasiun Tanjung Priuk ini Yuk Nah saya mau ajak teman-teman Ini dulunya adalah ruang tunggu VIP Jadi khusus pribumi bangsawan teman-teman Jadi bentuknya memang lebih klasik Ya Arteo Dan bisa dilihat disini Disini ada mini bar Dulu pada zaman Belanda Ruang tunggu ini juga ada restorannya Jadi para pribumi bangsawan Sambil menunggu kereta Mereka bisa menikmati makanan dan minuman Di ruangan ini Ruangan khusus pribumi bangsawan Dan juga untuk ya Apa Orang-orang Belanda tentunya Jadi pribumi bangsawan Dan juga Apa Orang-orang Belanda Kita coba tengok ya Karena ada dua ruang tunggu nih teman-teman Disini ruang tunggu VIP Di sebelah sana Itu ruang tunggu Untuk umum Ya Pribumi untuk umum Juga bisa menunggu di wilayah sebelah sana Yuk kita lihat ya Yuk teman-teman Kita lihat satu ruangan Yang lain Ini adalah ruang tunggu Untuk pribumi biasa Kalau tadi kita sudah melihat ruang tunggu Pribumi bangsawan Disini adalah ruang tunggu pribumi yang biasa Untuk menunggu jadwal kereta juga Luar biasa ini luas sekali Lihat langit-langitnya pun tinggi Semuanya luas Bentuknya benar-benar Tidak dirubah sama sekali Menarik Yuk kita lihat lagi yang lain ya Teman-teman saya sudah ditemani Salah satu petugas yang ada di stasiun Tanjung Priok Ada siapa ini namanya? Siap Teddy Cahyadi Oh Teddy Cahyadi Kang Teddy Sudah berapa lama bertugas di stasiun Tanjung Priok? Kurang lebih 5 tahun Wow 5 tahun dari tahun 2000? 2016 Nah disini tuh ada berapa jalur sih? Ada berapa peron sebenarnya? Kalau untuk peron Cuman ada 6 Ada 6 yang berfungsi ya Untuk jalur railnya Semuanya ada 8 jalur Ada 8 jalur Yang seperti ini ya Ya 7 sama 8 7-8 Fungsinya yang 7-8 itu untuk apa? 7-8 untuk Pemberhentian kereta Atau untuk dicuci keretanya Ini untuk yang kereta jarak jauh? Iya Kereta jarak jauh Mereka Stabling disini Ya Stabling itu istilahnya parkir ya teman-teman ya Dan dicuci Oleh tim cuci kereta Wow luar biasa Berarti yang berfungsi saat ini ada 6 Untuk berfungsi semuanya 8-8 nya berfungsi Tapi untuk umum Untuk umum yang berfungsinya cuman jalur 2 Jalur 2 Yaitu di kereta komuter ya Kereta komuter Nanti kita lihat ya Jalur 2 yang melayani kereta komuter teman-teman Dan seperti tadi saya sudah katakan Bahwa stasiun Tanjung Priok ini adalah Stasiun pertama yang melayani kereta listrik Jadi ini melayani kereta listrik Dan pada jaman Hindia Belanda tentunya ya Selama 5 tahun Apa yang sering kamu temui? Untuk Aman? Stasiun sih aman-aman aja Ada penunggunya nggak? Kalau untuk itu sih Saya belum lihat Oh belum lihat Ya jadi Apa? Pasti ada ya Di bangunan-bangunan seperti ini Untuk gangguan suara-suara sih ada Cuman untuk nampakin Belum Alhamdulillah Ya Teman-teman Ini menarik sekali Bahwa Satuan pengamanan yang ada di Stasiun Tanjung Priok pun Ya dilayani oleh BUJP KI Service Salah satunya Kang Teddy ini Kang Teddy sudah Dari tahun 2016 Jadi kurang lebih 5 tahun Ya Sudah bekerja Menjadi profesi Satuan pengamanan ya Semoga selalu sehat Ya Dan Semoga betah Ya Insya Allah nanti karirnya juga bisa Lebih baik lagi dari sekarang Kita Jalan-jalan Lebih lanjut ya Ini Jalur 2 tadi ya Jalur 2 Yang melayani kereta komuter Dan relasinya dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota Jakarta Kota Pastinya Para penumpang Yang ingin Bertujuan akhir ke Tanjung Priok Harus dari Jakarta Kota Jadi transit Jakarta Kota Bisa Menuju ke Wilayah yang lain ya Wah murah meriah teman-teman Ini adalah salah satu Pilihan Ya Untuk bisa berwisata sejarah Mengenal sejarah Indonesia Salah satunya Bangunan bersejarah Stasiun Tanjung Priok ini Yang memang Dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda Pada tahun 1914 Tadi Ya Menarik sekali Dan Pelayanannya Juga Semoga Lebih baik lagi Ya Jadi Semua Para pengguna kereta komuter Bisa nyaman ya Tet ya Bisa nyaman Bisa aman Dilindungi oleh Teddy Oke Kita lanjut lagi ya Tet Sekarang saya berada di lantai atas Ya Tepatnya ini kita Menuju rooftop Menuju rooftopnya Stasiun Tanjung Priok Teman-teman Di belakang saya ini Ini adalah lift barang Ya Lift barang Untuk mengangkut barang-barang logistik Dari bawah Dari banker Karena disini ada tiga banker Yang memang Tersedia di seluruh Stasiun Tanjung Priok Mengangkut logistik Untuk ke lantai dua ini Ya Beberapa makanan Nah Dulu ini berfungsinya Seperti itu teman-teman Terus Disini juga ada Cerobong asapnya Ya Dulu Ini Sebagai Ruang Logistik ya Produksi lah Produksi makanan Dan minuman Sehingga Barang-barang logistik Yang dari banker tadi Bisa ditarik Ke atas Ke lantai dua Dulu ada tungku Masaknya disini Ya Menarik sekali Nah Saya sudah diajak sama Kang Teddy Di atas Stasiun Tanjung Priok Dan disini Di belakang kita itu Ini terminal Tanjung Priok Untuk yang sebelah sini Terminal Pak Untuk yang sebelah sana Pelabuhan Itu pelabuhannya ya Pelabuhan Tanjung Priok Pelabuhan Tanjung Priok Bahkan kalau misalnya Angkutan barangnya Juga bisa diangkut ke sana Angkutan barang bisa Dia ada Stasiunnya juga Dan ke sebelah sana Yang Connecting ke sana ya Ada stasiun Pak Soso Stasiun JICT Ya ya Dan di Belakang sana itu Akan ada stasiun Stadion baru ya Stadion olahraga ya Jakarta International Stadium Keren banget nih Tanjung Priok Bakalan jadi rame nih Kayaknya ya Ya Menarik sekali teman-teman Ya Di bangunan yang Semegah ini Ya Masih kita rawat Dan teman-teman juga bisa melihat View-nya Ya Khas dari Tanjung Priok Dengan khas pelabuhan ya Pelabuhan Yuk Kita puter-puter lagi Selamat menikmati Ya teman-teman Tadi kita sudah keliling-keliling Explore stasiun Tanjung Priok Yang Bernuansa Art Deco Ya Jadi ini memang Benar-benar bangunan bersejarah Murah meriah loh teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Ingin Berwisata Sejarah Bisa menggunakan KRL Ya Kereta Komuter Nanti transit di Jakarta Kota Dan bisa langsung Naik kereta komuter Yang Menuju Stasiun Tanjung Priok Berakhir sudah Ya Tayangan video kali ini Explore stasiun Tanjung Priok Ya Sampai ketemu di episode selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diminta Bertholden Sampai Terima kasih telah menonton!